Intro Sejumlah gabungan elemen, Cipayong Plus dan mahasiswa San menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Situasi makin memanas saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di tengah pandemi COVID-19. Namun setelah berdegosiasi, Kapolres Asahan, AKBP Nugrohodwi Karyanto meminta agar demonstrasi tetap mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah elemen Cipayong Plus dan mahasiswa meminta Ketua DPRD Asahan Sumatera Utara untuk segera hadir. Akibatnya, sempat terjadi aksi dorong mahasiswa dengan kepolisian. Dalam aksi unjuk rasa ini, akhirnya disambut Ketua DPRD Asahan Baharudin Harahat. Setelah menyampaikan aspirasinya, gabungan elemen Cipayong Plus dan mahasiswa Asahan langsung membuarkan diri. Kami akan mengikuti apa kemahuan masyarakat mahasiswa dan guru tersebut. Dan kami buat surat resmi meminta yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia agar menerbitkan perpu peraturan pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPRD. Itu saja, mudah-mudahan Bapak Presiden mengabulkan permohonan kita. Itu dari kami, DPRD Kabupaten Asahan. Saya selaku Ketua DPRD sebagai representasi yang terhormat. DPRD Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Demi Tangbulan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.